Musik 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 Pengadaan alat ataupun mesin pengolahan tepung ikan yang ada di garumaten lingkar Pengadaan mesin ini diadakan melalui BUMD Kabupaten Lingga yaitu PT PSM dimana Saudara RL ini selaku direktur dari PT PSM yang merupakan BUMD Kabupaten Lingga terhadap PT PIN dimana Direkturnya Saudara ENS ini sebagai kasus ini disamping Saudara RL yang merupakan tersangka pertama yang menjadi Direktur PT PSM Rekarangan seluruhi proses yang benar yaitu seperti mana peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa yang melalui proses rela dari sini sudah bergian keuangan negara kemudian kedua tersangka ini dari Direktur PT PSM selaku BUMD Kabupaten Lingga meminta Saudara ENS yaitu Direktur PT PIN untuk menghitung kebutuhan dalam pengadaan mesin ataupun alat pengolahan tepung ikan harus diberikan oleh tersangka NS Direktur PT PIN kepada tersangka NL Direktur PT PSM dari hasil penyelidikan di lapangan BPKP dan meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap keuangan ataupun anggaran yang digunakan dari hasil audit BPKP ditemukan kerugian negara sebesar 3 miliar 90 juta kasus ini penyidik melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti yang menjadi bagian dari dan SDNK nya kemudian satu unit sepeda motor keempatnya tinggal rekan-rekan sekalian bahwa untuk tersangka yang menimpa saudara RL yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Tanjung Pinang atas investasi danan jangka pendek di salah satu BUMD di wilayah Bintan ini sudah putus di sidik oleh Kejaksaan Negeri Bintan ini adalah tersangka yang menjadi tersangka kami yang saat ini sedang menjalani hukuman berkata-kata sekalian mungkin dari yang akan untuk pengadaan memperlukan saya cuma menikmati saja saya diminta buat karena mereka nyari orang kalau ketemu mereka bisa saya buat karena saya tidak pernah lama itu berapa baik sebelumnya tapi memang mesin ini tidak bisa berfungsi baik ya Pak ini mesin-mesin produksi mesin produksi tidak sama dengan seperti kita di TV begitu dicolokin langsung itu mesin produksi ini harus dilakukan berulang-ulang sampai kualitasannya tercapai karena kita bikinnya dari nol kita melancangnya dari nol dari bahan baku awal hingga diulang-ulang berproduksi disempurnakan itu makanya kami masih garanti satu tahun kecernyataan mesinnya tidak jalan jadi perusahaan sendiri atau saya buat sendiri saya buat sendiri berasakan mengalahkan saya buat korea yang sebelumnya selamat menikmati siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alat mesin mesin tepung pengelantikan di Kabupaten Indonesia kasus ini terungkap dari hasil penelidikan dan hasil BPKP dimana sejarah RL yang merupakan Direktur BUMD Kabupaten Indonesia ini menerima sebesar 150 juta kemudian proses penetapan yang ketiga yang mengerjakan pengajaran alat ataupun mesin pengelantikan tidak melalui proses yang benar ataupun peraturan presiden tentang pengadilan barangan jasa sehingga dari hasil audit BPKP total loss dalam kasus ini yaitu negara dilugikan sebesar 3,93 miliar 90 juta 726 ribu Pak alat itu mesin itu sendiri berfungsi atau tidak ya jadi setelah alat itu dibuat oleh saudara ENS selaku Direktur PT FIM pihak yang mendapatkan projek pengerjaan ini dilakukan uji coba pengujian oleh ahli dari ITS Surabaya ternyata setelah beberapa kali dilakukan uji coba alat ini tidak berfungsi dan tidak bisa mengeluarkan tepung ikan sebagaimana yang diharapkan ataupun disesuai dengan spek ataupun yang dibutuhkan oleh BUMD Pembangunan artinya untuk kasus ini berapa orang yang kita jadikan pesan apa? ada dua saudara RL ini Direktur BUMD yang saat ini menjadi narapidana dalam kasus korupsi investasi dana jangka pendek di BUMD Pembangunan Bintang kasus ini disidik oleh Kejaksaan Negeri Bintang dan sudah putus kemudian saudara KNS ini adalah Direktur PT PIN yang mengerjakan pengadaan alat ataupun mesin pengolah terbentang sejauh ini belum terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepi jika Anda tertarik silakan subscribe like komen answer terima kasih